Saya akan membahas tentang sejarah Baktis, sejarah gereja Baktis, supaya kita paham. Karena dari semua, termasuk cerita dari beberapa orang, termasuk orang Baktis sendiri, mereka tidak tahu apa sejarah gereja Baktis sendiri. Sejarah tentang masalah itu, kadang-kadang takar, mereka tidak tahu sejarah itu. Memahami sejarah Baktis hidup. Nah saat ini, kita akan membahas tentang sejarah Baktis, supaya kita memahami, apa itu gereja Baktis, apalagi kita gereja Baktis, independen dari kitab, ya kita mau belajar sebentar untuk hal ini. Seperti itu, kita buka hal kita-kita, 1 Timotius pasal 3 dan ke-16. Kalau yang malas bengkap, itu di atas. Tinggal kalau saya di atas, kita baca sama-sama. 1 Timotius 3, ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudah lah engkau tahu bahwa orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yang ini, jemaah dari Allah yang hidup, yang penopang, dan dasar benaran. Berita Bapak Tuhan. Bapak kami di dalam surga malam ini, kembali kami belajar benaran firmanu. Tuhan pimpin kami, supaya kami mengerti, memahami firmanu ini dengan baik. Supaya kami, kaya kami beriman, kami beriman dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami bergolah. Amin. Bapak Ibu, cuma sekalian kita akan berbicara tentang sejarah gereja baptis. Gereja baptis dimulai sejak kapan? Gereja baptis dimulai sejak zaman Yohanes Mombaktis. Karena zaman Yohanes Mombaktis, sebelum zaman Yohanes Mombaktis, tidak ada gereja. Yang ada adalah ibadah simbolik. Ibadah simbolik itu dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kemudian setelah Yohanes Mombaktis, dimulailah gereja. Atau dimulailah jemaat. Jemaat. Nah, kenapa disebut baptis? Yohanes Mombaktis. Karena ciri, ini adalah ciri sejak zaman Yohanes Mombaktis. Dimana orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lain baru, dibaptis. Maka disebut Yohanes Mombaktis. Jadi gereja baptis tidak dimulai pada atap pertanyaan. Tapi gereja baptis dimulai sejak zaman gereja mula-mula. Gereja baptis adalah gereja yang sangat mempertahankan keimanan mereka. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sangat mempertahankan keimanan kita. Cirinya memang begitu dari dulu. Kalau ada sekarang nama gereja baptis, tetapi gereja namanya saja, ajarannya itu tidak memegang tepung kebenaran iman-iman dari gereja-gereja mula-mula. Iman gereja mula-mula tidak ada yang pegang tepung, mulai geser ke sana, geser ke mari, sebenarnya hanya tinggal nama gereja baptis. Oleh sebab itu, gereja baptis di sini dikasih tanda dengan satu ciri yaitu independen. Supaya tahu bahwa ini bukan gereja baptis sebarang. Gereja baptis independen. Sekalipun independen, ternyata banyak gereja baptis independen yang tidak independen. Maksudnya begitu. Oleh sebab itu, jengkas kita ditambahin dari gereja baptis. Supaya apa? Memberikan satu ciri. Kita dari gereja mula-mula, dari gereja mula-mula sejak zaman Tuhan Baktis, dan dipertahankan imannya mirip. Dari iman mula-mula dari gereja zaman Tuhan Baktis, zaman Tuhan Yesus, zaman Rasul Pahalus, sehingga saat ini imannya mirip dengan kita ini. Mirip sekali dengan kita ini. Imannya sama persis. Itulah sebabnya kita mempertahankan iman dari gereja mula-mula. Dengan satu ciri, gereja baptis independen. Bapak-Ibu cuman sekalian, saya akan memberikan satu gambaran takut. Pada tahun 411, saya akan tulis supaya ingat. Tahun 411. Tahun 411 itu ada satu kejadian di mana Agustinus berkumpul, berdebat secara terbuka dengan orang-orang dari gereja baptis. Ini Agustinus. Agustinus dihadiri, orang-orang Agustinus dihadiri oleh 286 orang. Sementara dari gereja baptis, dihadiri oleh 279 orang. Dari Kaupionatis. Itu orang baptis yang mempertahankan keutuhan gereja seperti kita ini dan tidak mau dicampuri lagi oleh gereja model teori dari Agustinus. Dan banyak sekali teori dari Agustinus, salah satunya adalah yang diperdekatkan pada tahun 411 itu adalah gereja itu tidak bersifat subyektif. Itu yang menjadi tema. Di mana Agustinus menggambarkan satu gambaran bahwa gereja itu adalah satu gambaran keuntuhan dari seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia. dan itu harus dipersatukan dalam satu organisasi kalau bisa dipimpin oleh satu tetua. Dan orang-orang baptis itu tidak mau seperti itu. Dan akhirnya Agustinus ini bertemu dengan namanya siapa? Orang-orang baptis, orang-orang baptis tidak mau begitu. Datang ke sini, Pak Birman, mari kita gabung dengan satu organisasi namanya API. Apa itu? Akademi Pelawak Indonesia atau apa? Saya bilang, bukan asosiasi pendeta Indonesia. Saya bilang, saya tidak bisa ikut Pak Birman, karena saya bukan pendeta. Saya bilang, saya bukan pendeta, jadi saya tidak bisa ikut. Saya ingin memadakan sebuah jumlah kecil, jadi saya bukan pendeta. Mereka bilang, oh begitu Pak Birman. Datang ke sini saya jelaskan suatu teori. Bapak bayangkan, Bapak ada beberapa anggota Bapak terjudul pendeta tapi pada umannya. Aneh juga saya. Saya pendeta, Pak. Mana uman di kata. Aneh juga begini. Saya bilang, lebih baik kita sama-sama bekerja di hadapan Tuhan. Saya bekerja bertanggung jawab sama Tuhan, Bapak bekerja saling membuahkan. Lebih baik, lebih baik kita masuk organisasi yang tidak jelas. Nanti kita akan ikut di situ. Ketemu ketua, ketuanya siapa? Ada soso-soso ke sini dan lain sebagainya, dia yang sanggung nyari. Dan inilah yang akan diwujudkan oleh Agustinus pada saat itu dan diambil secara paksa oleh Kaisar pada saat itu. Pasar pada saat itu. Itu sangat mengetukui dokter-dokter darat di sini. Dengan dasar di Lukas 14 ayat 23. Coba kita buka Lukas 14 ayat 23. Agustinus membuka ayat ini. Lukas 14 ayat yang berdua 23. Ini penting sekali. Ini adalah cikal bakal dari ayat ini. Dari Agustinus. Yang dipanggil oleh Kaisar pada saat itu untuk memaksa masuk ke Kristen. Versi Agustinus. Lalu kata Tuhan itu kepada bambanya, pergilah ke semua jalan dan ditaksa dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Agustinus menggambarkan sebuah ayat ini sebagai memaksa orang-orang supaya masuk ke dalam kerajaan Kristus. Satu pemaksaan. Tapi celahkannya. Dipaksa masuk ke dalam iman ke Kristenan. Versi Agustinus. Ini bahaya. Dan akhirnya yang memperjadi pertentangan adalah orang-orang baptis pada saat itu. Orang-orang baptis pada saat itu menolak untuk bergabung. Kami tidak bisa. Kami taat kepada Kaisar. Kami tidak mau bergabung dengan ke Kristenan model seperti itu. Sehingga hanya berkumpulan tahun 411 itu. Dimana dihadiri oleh 286 versi dari Agustinus dan 279 dari orang-orang monatus. Orang-orang monatus atau orang-orang baptis pada saat itu. Sampai akhirnya Kaisar memaksa dengan satu ayat di Lukas fasal 1423. Mereka harus masuk. Paksa mereka masuk ke mana? Masuk ke mana? Masuk ke Kristenan versi Kaisar. Ini bahaya. Terjadilah teman-teman yang korbannya siapa? Korbannya khususnya 279. Bersama Alhamdulillah. Karena mereka tidak mau bergabung dengan ke Kristenan yang sudah kacau. Satu negara pada saat itu. Satu negara. Kaisar Konstantin pada saat itu. Satu negara melawan kumpulan-kumpulan kecil orang-orang baptis. Ya wajar kalau tahun 400-an lebih setiaan orang-orang monatus, orang-orang baptis di mana-mana dibikin terketer. Ya ambilaiya oleh orang-orang Kristen dengan versi mereka sendiri. Karena menggunakan ekuisme, menggunakan sayar di Lukas fasal 1423. Ini yang pertama, waktu 411. Kemudian, pada tahun 1232. Ini adalah berdirinya dinas rahasia. Jadi ini bicara tahun sekarang. Bicara tahun-tahun. Saya masih tulis. 1232. Ini berdirinya dinas rahasia dari Katolik. Yaitu dengan semboyang dari Inquisisi. Menghambar, menangkap, dan menghukum. Mengerikan. Tiga semboyang ini. Inquisisi. Yaitu menghambar, menangkap, dan menghukum siapapun menghalang-halang ke Kristenan versi mereka. Menangkap, semboyangnya seperti itu. Dan mereka, dan mereka itu bukut itu banyak pengikut. Sehingga bertemu di tahun 1100-1200 itu dengan orang-orang baptis juga. Namanya, golongan Albigensis. Baik-baik, Albigensis tahun 1100-1200. Dan, Walgensis itu pendirinya Petrus Baleas. Ketemu dengan mereka tahun itu. Kalau berdiri tahun sekarang, lagi ketemu dengan kita. Pada saat itu ketemu dengan mereka. Dan mereka itu pemerintahan, pemerintahan Kristen semua pada saat itu. Bayangkan, kalau sekarang kita masih ada pemerintahan demokrasi. Jadi mereka tidak bisa berbuat semuanya-manya. Karena demokrasi. Kamu jalankan kampus diri kita di iman kita sendiri. Tapi bayangkan pada saat itu, kalau presidennya semua, sampai Menteri, sampai Menteri Agama semuanya itu adalah mereka. Dengan sistem pemerintahan model mereka. Tidak ikut Nisa saja, kita udah dicipir. Ini kerja aneh. Beda dengan gereja negara ini. Ini gereja kecil-kecil, ini sesat dibawah. Akhirnya didirikanlah satu dinas rahasia. Itu kuisisi. Dengan satu semua yang Menghambat, menangkap, dan menghubung. Waktu itu mereka sangat tersimbun dengan gereja-gereja albidensis dan balidensis. Yaitu pengajaran pemerintah ini. Dimana cirikas mereka adalah pengajarannya adalah sama-sama sekali. Persis, tidak kira dengan kita. Yaitu menolak materialistis. Menolak materialistis dimana membangun gedung besar-besar, mewah-mewah, muka apa? Katanya untuk Tuhan. Segala sesuatu materialistis. Maka kebelakangan akan muncul surat pengakuan dosa. Kalau mau bangun gedung gereja sebegitu, besar kekurangan duit. Orang-orang kaya disuruh beli surat pengakuan dosa, nanti dosanya akan diangguni. Bukan berapa? Akan dikahi surat pengakuan dosa. Sampai berapa? Karena ciri ini adalah ciri dari materialistis. Gereja-gerja materialistis. Dan sampai kapanpun gereja modern itu akan selalu ada. Sampai sekarang pasti ada juga. Maka dikahi tiga berkat-berkat, bukan jasmat, bukan rohani yang dicari berkat, jasmat ini berkat itu. Maka dikahi tiga berkat, kamu bisa belajar seperti itu. Belajar untuk mencari hal-hal yang seperti itu. Bayangkan, itu sudah suatu lalang, suatu pengajaran yang sudah sampai kapanpun sulit untuk dikahi tiga berkat. Biarkan itu untuk berdampingan dengan kamu. Kamu adalah padi, dia adalah lalang, biarkan dia bertemu. Dicapur nanti kalau kamu malah susah, kamu juga akan dikipi cabut ke dalam. Luar biasa. Jadi, akhirnya pada saat itu, penganiaya tidak terjadi pada tahun 1200 tahun. Nganiaya oleh gereja, para satu gereja mayoritas yang punya kekuatan tentara. Tentaranya pada saat itu, bayangkan, polisinya pada saat itu, bayangkan, itu polisi mereka. Maka ada simbol-simbol salibnya segala, pasti di pada saat itu. Perisianya saja ada gambar salibnya. Tetapi salibnya di balik salib itu, salib pengajaran yang salah. Betapa ngedika. Perisian salib itu untuk membunuh orang-orang yang beriman, dia bayangkan. Dengan perjalanan salib, perang begitu untuk membunuh orang-orang hal-hal. Membunuh orang-hal yang beriman, dia bayangkan karena mempertahankan satu pengajaran yang berani. Di tahun 2000. Kemudian, tahun 1340. Sampai tahun 1384. Ini di Belanda. Ada namanya, pokok namanya Grip Gruti. Jadi, supaya ini harus kita tahu, yang benar kawarang. Jadi, mendirikan kumpulan namanya saudara-saudara yang dikumpulkan. Ini ciri orang matis. Mendirikan satu kumpulan namanya saudara-saudara yang dikumpulkan. Kenapa? Karena pada saat itu ke Kristen yang bercampur dengan negara, itu sudah gak kawarang-kawarang betulnya. Bayangkan hamba Tuhan mau pergi sekolah. Mereka sekolah terus menyeput dirinya pendeta setelah dikumpulkan. Setelah menyeput dirinya pendeta, telah mengerja untuk jadi pekaya negeri. Supaya bisa apa? Supaya bisa dikumpulkan. Untuk agama dan sebagainya. Supaya bisa dikumpulkan. Dan itu terjadi juga sama. Sekarang sudah begitu, itu artinya ke Kristen tidak lagi murni pure pelayanan. Tidak murni pure untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Sesuatu sudah ada di akhir-akhir disitu, ya itu apa? Jabatan, tata, dan lain sebagainya ada disitu. Dan pada saat itu juga terjadi di Belanda. Kekristenan begitu kacau. Sehingga orang baptis mendirikan satu kumpulan namanya saudara-saudara yang hidup-hidup. Nanti akan kita lihat disitu akhirnya disebut sebagai kaum brethren atau kaum persaudaraan. Tapi kaum brethren sekarang dari kelewat matas. Menaminkan kaum persaudaraan, tapi kaum persaudaraannya itu saudara yang salah. Jadi kalau saudaranya itu nyebut disini, bapaknya aja disebut saudara. Dan, Vivian sudah ada disini, nyebut saya saudara firman. Saking berkata, saking menaminkan kaum persaudaraan. Han Han lagi bicara sama Pak Fanjung, kalau di persekutuan ini dia harus nyebut saudara Fanjung. Ini juga salah. Ada juga di Indonesia beberapa kaum brethren. Tetapi yang kita membahas disini adalah, Mendirikan saudara-saudara yang hidup-hidup itu memberikan satu ciri dari orang-orang baptis. Bahwa mereka berbeda kekristianannya. Jadi kalau kita yang ada disini, kita perlu juga ingat kita ini adalah saudara-saudara yang hidup-hidup. Maka disini tidak akan ada lagi rebutan-rebutan itu. Rebutan jabatan ini, rebutan jabatan itu. Kursinya digeser ke sini, ke situ berat. Kursinya tidak bisa, kenapa tidak hadir, karena tidak tersinggung dengan si Anwar. Ini tidak, saudara-saudara yang hidup. Kalau tidak hadir, karena masalah sakit dan sebagainya itu sangat. Kalau gara-gara tersinggung, entah ini kenapa, karena yang membuat masalah. Saya menemiti banyak masalah di dalam becah-becah. Dari Adwin sama teman-teman, sekarang kita lagi becah itu. Mas Andi ditancang. Dia bilang, saya keluar dari gereja. Gereja itu. Gereja itu. Kenapa, Pak? Karena minggu yang lalu. Dia cerita beberapa tahun yang lalu, minggu yang lalu. Waktu si An-Kobah, katanya. Saudara-saudara. Saya melihat di sini ada bertabungan bunga-bunga. Semuanya indah bertabungan bunga. Tapi saya lihat dari sebelah kiri saya ini. Ada orang yang diikat rantai besar. Satu orang diikat rantai besar. Yang hanya bersuka-cita bertabungan bunga. Satu Bapak ini diikat rantai besar. Bapak itu, bertahun-tahun diikat pada pasal di. Sampai pada pasal di. Kurang saja. Awas dulu. Tahu saya bales. Betul, minggu depan di bales. Sebelah kanan saya! Di bales. Pasal di dalam kekuatan. dan ini pasti banyak sekali mencari gereja-gereja yang saudara-saudara yang tidak dikukul tapi saudara-saudara yang mencari sesuatu di gereja saudara-saudara yang penuh dengan egoismas di dalam gereja nah, great scrutiny mendirikan perkumpulan gereja saudara-saudara yang dikukul kita semua disini saudara-saudara yang dikukul tidak mudah tersebut kita jelitkan orang-orang asukannya selesai tidak disimul dibikin dendam awas nanti pilihan saya bukan saya ganti atau perbutan jabatan perbutan itu masalah uang ini bukan saudara-saudara yang dulu ini bukan orang kaktis dan kita disini mendirikan gereja kaktis terhadap makhlukannya adalah saudara-saudara yang hidup kemudian orang-orang ini mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu ini dibenar sekolah-sekolah yang menutup sanggup kekacapang di mark the books itu di Jerman disitulah makin luker sekolah makin luker sekolah jadi luar biasa sekali ini sekolahnya gratis tidak bayar dididik moral di suatu asrama sekolahnya bermutu nah ini luar biasa Bapak Ibu cuma sekali kalau tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa tidak mengasihi Tuhan itu tidak bisa karena ini Budaimah bikin begini dan lain sebagainya jadi banyak sekali hal yang dilakukan oleh orang-orang kaktis untuk memajukan mutu kekacapang pada saat itu tahun 1500 ini Jerman di Jerman terjadi ini adalah tokohnya adalah Michael Suttle kita ada videonya jadi pada saat pemungkapan ini kita berikan kita mau kasih tau menonton ini Michael Suttle ini ada How Ballya Rooms ada banyak film film orang-orang kaktis di Barisah Tuhan jadi banyak sekali saya akan menonton sama Mereka yang merekam begitu luar biasa sama Nasib jadi ada film yang kita sudah ada tiga cuma ditonton orang-orang kaktis Barisah Tuhan orang seperti kita ini jadi Michael Suttle ini mendirikan satu gereja baptis yang berbeda pada saat itu dengan gereja yang jauh yang jelas kita sendiri juga berbeda pada saat ini jadi Michael Suttle memberikan satu tulisan atau penatuan iman Svelting itu baptisan hanya bagi orang percaya pertama pada saat itu mereka tidak mengajakkan kedua disiplin gereja diterapkan secara ketabiah disiplin gereja diterapkan kalau ada jemaat yang bersalah ditergur sekali dua kali dan sebagainya itu disiplin kemudian perjamuan Tuhan diikuti secara berusut perjamuan Tuhan diikuti oleh orang-orang yang sudah menjadi hal-hal jemaat ini Michael salah kekudusan diterapkan dalam prakat kemudian kemudian gembala dan jemaat itu berkotong-konyo bahkan pada saat itu katanya kalau gembalanya mati-matir itu istrinya harus ditopang oleh jemaat ini kalau mati-matir itu jelas pada saat itu memang betul-betul mereka dalam penaniayaan karena kemudian Michael Sacre itu juga mati yang baik kemudian mendirikan anti-kekerasan jadi tidak melawan anti-kekerasan terus kemudian yang terakhir yang ketujuh menolak sumpah pada saat itu jelas sekali sumpah 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 mereka sampai seperti itu menerahkan iman sampai seketil bagaimana dengan kita saat ini menganggap begitu remah kalau tidak menjangkiti darah mereka akan bilang nanti sebaik kamu bikin gereja salah-salah begitu cuma masalah sumpah kamu tidak berani nolak sampai ikut saudara ikut sini masalah apa itu kekerasan saja kamu sampai tidak bisa menahan diri masalah baktisan kamu tidak benar bagaimana kamu mengaku orang percaya mengaku praktik kristina katanya ini adalah sinilah orang normalis dia sudah mati kali-kali nanti kalau kita bisa lihat semuanya jadi hanya minta jangan mengajari gereja lain ini cerita masalahnya gereja lain dan jangan mau baptis lagi maksudnya itu pemerintah jangan ngomong-ngomongi baptis ulang baptis ulang atau sebetulnya anak baptis anak itu ulang baptis itu selalu ketemu orang-orang baptis orang-orang seperti itu pasti akan dibaptis ulang seperti tradisi kita saat ini masuk baptis masuk baptis baptis bulang tapi pada saat itu Maito Satru kita tahu supaya kamu mengajarkan lagi sekali kamu mengajarkan kamu mati tapi Maito Satru ini dihukum kita apa saya dihukum daripada saya mengikari coba yang hari ini hari ini kita melakukan hal yang sama kalau sampai kita tidak ajarkan ajaran ini betapa malunya kita sama darah Maito Satru dan banyak lagi filmnya banyak 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 Bapak Ibu jelas sekalian jadi ini adalah ciri-ciri dari orang-orang baptis ada satu contoh yang luar biasa namanya John Banying John Banying itu di Inggris tahun 1660 menulis buku perjalanan seorang musabir kalau kita lihat mungkin anak-anak saya punya bukunya nanti kita menjengkan itu perjalanan seorang musabir dia punya anak-anak terlalu pada saat dia di penjara itu karena dia mengajari dokter dokter atau acara-acara kerja batis karena pada saat itu mayoritas dari Inggris kerjanya itu kerja yang membaptis bayi semuanya baptis bayi semua rapa-raba dan John Banying ini berkata saya tidak mau ini saya lakukan sesuai dengan kita dan di penjara di penjara di penjara itu dia selalu dikunjungi oleh hanya di penjara itu akhirnya perjalanan seorang musafir perjalanan seorang musafir diceritakan itu kepada anak jadilah aku sekarang pada saat itu John Banying bilang cobalah kau tanda tangani inilah supaya kamu kemudian keluar bebas sekarang kamu tidak mengajarkan dokter itu lagi atau ajaran itu lagi ajaran baptis itu lagi kamu tanda tanganilah kamu bebas sekarang mungkin baik saat itu akhirnya apa terjadi cermangannya datang setelah di buka gereja yang pertama di becet jadikan spesial pada saat itu untuk berkorban di gereja jemangannya biasa begitu jadi luar biasa ini ciri dari orang 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 yang tidak berkerasan orang yang mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan bukan hanya dalam wujud perkataan tapi mengasihi Tuhan dalam wujud terbuat sehingga ketika kita mengajarkan kebenaran ini itu ditopang dengan kemauan besar Bapak Ibu cuma sekalian sampai tahun 1500 saat sejarah dari orang orang fatis disini kita bisa lihat bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh mengasihi mereka begitu sungguh-sungguh mempraktikan kebenaran yang sampai saat ini dipikir sebagian orang itu seberapa lumunya sampai mati mati sampai mati seperti itu bahkan ada yang menghidah kita ada yang menghidah dengan menghidah masalah Allah saya tidak bisa kata Rasul Paulus maka anda sama ketemu murid-murid nya ketemu murid-murid di kota Ephesus murid-murid itu tidak tahu apa-apa tentang Allah tapi sudah dipaktis beri yang dipaktis kamu tidak seperti urut dan air Pak lu tidak masyidnya Rasul Paulus kisah Rasul Bahasa Sembentang akhirnya dibuat T.A. Kulia Rasul Paulus di dalam Injil sehingga mereka mengerti tentang Kristus tentang keselamatan dan akhirnya mereka menyerahkan memberi diri beri pokok sekarang kita selalu untuk berkongrong masalah ini sekali sekali lebih baik kita karena lebih baik terakut dengan Tuhan daripada manusia lebih baik kita sergi orang tapi mengasihi Tuhan daripada terkongkroni dengan sahabat saya katakan kepada kenapa Pak Firman di Bapak tidak bisa meminta kenapa pertama orang berkabung dengan Jumat itu ada beberapa orang yang mau itu saya cakap sama Anda harus berkabung Tuhan kedua Anda harus ikuti tradisi ajaran kita lihat jika Anda dipaktis dengan salah Anda sebab sebab karena Anda tidak berkuti sebenarnya tidak akan berkuti tetapi yang paling gampang sebenarnya adalah masalah paktisan dan tidak berguna Tuhan 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 Yesus datang kepada Yohannus Bapak dan bilang Bapak Yohannus Bapak tidak lakukan apa Yesus sampai dibatis sama dia saya buka kasut saja tidak layak Tuhan menunjukkan kepada murid-murid di seluruh dunia satu hal ciri dari orang lain yang paling dapat adalah batisan yang tidak memudah dalamnya untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan kenapa orang yang dipaktis itu adalah orang-orang yang memandangkan jadi orang-orang yang tidak mau dipaktis sombongnya egonya saya sudah dipaktis di sungai Yordan saya sudah disini eh apa maksudnya murid-murid Tuhan Yesus di kisah Yaman Rasul 19 itu dipaktis oleh garis pemaktis di sungai Yordan saya bilang Tuhan tidak sudah bisa dipaktis ini kisah Rasul 19 terjadi kisah yang dipaktis pertama lalu orang yang sudah dipaktis dipaktis pula orang sepertinya orang-orang yang mengasih yang benar yang salah dan ini adalah ciri dari gereja kapis jadi jangan memandang kita ini sebagai sesuatu yang keras tapi ini sebagai sesuatu yang luar biasa ketuntukan kita untuk mengasih karena tidak dibalik itu adalah diri dari luar orang-orang yang mengasih kalau tidak mengasih bukan tidak mungkin melakukan kalau egonya masih dipertahankan tidak mungkin bisa melakukan hal yang tidak mungkin dipertahankan yang sudah sudah belajar tentang kebenaran firman bagaimana dari setiap zaman di dalam kita melestarikan pengajaran di dalam lingkas satu bukan dalam bentuk satu organisasi gereja baptis bukan dalam bentuk satu nama gereja baptis tetapi dalam satu ciri pengajaran satu ciri pengajaran gereja baptis dan biarlah Tuhan kami selalu murid dalam pengajaran kami selalu murid kami selalu berdekat untuk mempertahankan menjirikaskan supaya ketika kami mempertanggungjawabkannya di dalam dihadapan Tuhan maka kami dapat mengatakannya kepada Allah apa yang kami lakukan di dunia Tuhan pimpin kami di jemaatmu tempat ini supaya firmanmu ini kami renungkan kembali kami kami praktekan di dalam hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami amin kita akan menutup podcast selamat menikmati